Hai guys, welcome back to Miracles Channel Nah, kalau kalian notice gue udah lumayan sering ngebahas tentang investasi, contohnya ada satu video di mana gue membandingkan saham versus reksadana, nah di video itu gue jelasin ada 4 perbedaan yang salah satunya adalah tentang risiko, intinya kalau di saham itu risikonya tinggi tapi cuannya juga tinggi sedangkan reksadana risikonya relatif lebih rendah daripada saham, tapi ya cuannya juga lebih rendah juga, nah kali ini gue mau ngasih tau ke kalian kalau ternyata ada instrumen investasi yang punya risiko bisa dibilang hampir gak ada, sedangkan cuannya lumayan I would say di atas return-nya reksadana pasar uang nah tapi sebelum gue kasih tau apa itu instrumen investasinya kita bahas dulu mengenai obligasi, apa sih obligasi itu? nah obligasi adalah surat perjanjian dari pihak yang menerbitkan surat tersebut untuk membayar pembeli obligasi dengan kupon alias bunga beserta perjanjian untuk melunasi utang pokok pada jangka waktu tertentu simpelnya gini, obligasi ini adalah surat utang yang bisa kita beli dan kita dapat bunga karena kita menjamin uang ke si penjual obligasi tersebut pada waktu yang telah dijanjikan nah terus pas waktunya udah abis alias jatuh tempo uang yang kita pinjemin itu dibalikin atau dilunasin lagi nah obligasi ini yang ngeluarin itu mempunyai dua pihak ya guys yaitu dari pemerintah dan dari korporat gimana? masih bingung gak? contoh nih, pemerintah lagi butuh uang untuk membangun sesuatu let's say dia mau bangun rumah sakit nah ibaratnya si pemerintah ngomong kayak gini eh gue butuh uang nih buat bangun rumah sakit pinjem uang kalian dong nah kata kalian disini itu macem-macem ya guys mulai dari perusahaan besar lembaga sampai rakyat biasa kayak ya kita-kita ini jadi negara ngutang ke kita dengan cara ngeluarin obligasi yang kita beli setelah kita beli nih obligasinya nanti kita bakalan dapet kupon alias bunga yang rutin dikasih contohnya per bulan sedangkan pemerintah dapet uang yang kita pinjemin tadi sehingga win-win solution buat kita dan buat pemerintah nah lo inget gak? tadi di awal gue bilang ada instrumen investasi yang punya risiko hampir gak ada tapi cuman atau untungnya itu lumayan oke tadi kita udah bahas tentang obligasi ya sebenarnya yang gue maksud di awal itu spesifiknya adalah obligasi pemerintah berupa surat berharga negara atau yang disingkat dengan SBN jadi SBN ini adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai anggaran negara dan bisa menjadi instrumen investasi bagi pemegangnya atau bagi investor ya bagi kita-kita yang akan membelinya gitu loh karena bisa memberikan imbal hasil atau keuntungan atau return nah SBN ini ada 4 jenis guys tapi yang akan gue bahas di video kali ini adalah ORI ORI atau kepanjangannya yaitu obligasi negara retail nah ini adalah salah satu instrumen SBN yang ditawarkan kepada individu atau perorangan WNI alias ke kita-kita para rakyat jelita oke kalau gitu keuntungannya apa kalau kita beli ORI nah lumayan banyak nih guys tapi akan gue bahas tiga yang pertama kupon yang ditawarkan itu lebih besar daripada bunga hasil nabung biasa ataupun deposito di bank yang kedua bunganya dibayarkan setiap bulan jadi misalnya nih kalian beli ORI 10 juta bunganya itu akan ditransfer ke rekening kalian setiap bulan dan modal awal atau uang pokoknya tadi 10 juta nya akan dikembalikan saat jatuh tempo yaitu misalkan lo investasi 1 tahun gitu ya let's say 1 tahun nah 10 juta nya akan dikembalikan di bulan ke-12 tapi setiap bulan lo ditransfer bunganya dan yang terakhir yang ketiga kupon maupun modal awal kita itu udah dijamin oleh undang-undang sehingga resiko untuk investasi di ORI itu hampir gak ada oke terus muncul lagi pertanyaan apa yang membedakan investasi di ORI dibandingkan investasi di tempat lain gitu ya selain kita bisa dapet cuan sehingga uang kita value nya gak kalah sama inflasi kita juga ikut membantu negara dalam pembangunan bisa pendidikan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia misalnya dengan berinvestasi di ORI lo gak hanya dapet bunga tetap sebesar 4,95% tapi lo juga ikut ngebantu pembangunan seperti bandara APT Pranoto di Samarinda pembangunan Kalimantan Timur di sektor jalan jembatan sumber daya air transportasi pendidikan tinggi nah ini penting buat nih dan yang lain-lainnya dan pada akhirnya akan membantu masyarakat Indonesia memiliki kualitas hidup yang lebih baik so the point is lo dapet cuan sekaligus membantu negara dan masyarakat Indonesia seluas-luasnya by the way by the way ORI itu diadakan tiap tahun ya guys dan tahun ini bakalan dibuka nih ORI 021 yaitu pada tanggal 24 Januari hingga 17 Februari nanti jadi tahun ini kalian cuma bisa beli di tanggal itu aja makanya catet tanggal ya jangan sampai lo ketinggalan oke 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 jadi gimana guys kalian tertarik gak buat mulai investasi lewat ORI kalau lo penasaran dan pengen coba nih investasi ORI gue mau nyaranin sebuah platform investasi untuk beli SBN seperti ORI yaitu namanya Bareksa mungkin beberapa dari kalian pernah denger ya Bareksa ini adalah platform investasi yang lengkap banget karena gak hanya platform ini nyediain pembelian SBN juga nyediain fitur lainnya contohnya ada reksadana ada emas ada robo advisor dan juga tabungan umroh nah Bareksa ini pakenya juga gampang banget segampang belanja online selain itu gue juga ngerekomendasiin Bareksa sebagai tempat lo investasi SBN karena Bareksa ini sudah terpercaya sebagai mitra distribusi SBN terbaik bahkan telah mendapatkan 5 awards dari Kementerian Keuangan selama 3 tahun berturut-turut Bareksa juga sudah dipakai oleh nasabah dari 34 provinsi dan jumlah nasabahnya sudah tumbuh sebesar 300% selama 2 tahun terakhir oke tapi gak cuman nyaranin doang gue juga bakalan ngasih bonus asik seneng gak berupa reksadana sebesar 25 ribu buat kalian yang mau investasi langsung di ORI 021 nanti caranya gampang banget tinggal pake aja kode referral gue yaitu Bareksa Miracle ya disini ketika kalian mau investasi ORI 021 lewat Bareksa ya itu dia guys instrumen investasi lain yang bisa kalian coba selain saham P2P lending dan reksadana yang sebelum-sebelumnya udah pernah gue bahas di channel youtube ini ya menurut gue ORI ini cocok untuk kaum merbahan kenapa tuh karena gak butuh dipantengin terus dan dipelajari teknik analisisnya kayak kita mempelajari analisis di saham nah tapi since resikonya hampir gak ada so returnnya juga gak tinggi-tinggi banget kayak saham gitu loh cocoknya buat yang udah banyak uang jadi kalau kita kaliin nih ke bunganya 4,95% hasilnya itu gede yang jelas guys dia lebih tinggi dari deposito bank pada umumnya so kalau misalkan lo masih pake deposito I think you might gonna change your mind ke ORI karena itu tadi returnnya lebih tinggi dan sekalian membantu pemerintah kita membenahi Indonesia ya segitu dulu video kali ini feel free buat komen di bawah kalau misalkan lo punya request atau pertanyaan yang pengen gue jawab di video berikutnya dan jangan lupa subscribe also follow me on instagram at miracle sitong pool oke guys see you on my next video bye sub indo by broth3rmax